Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dari 24 suku Turki yang ada Mereka semua tersebar dimana-mana Maka untuk itu Sang Sultan menginginkan kepada mereka Untuk mendata lokasi suku-suku itu Agar memperkuat pertahanan negara Karena hanya mereka yang dipercaya oleh Sang Sultan Yang memiliki garis keturunan langsung dari Ogus Setelah itu Sang Sultan mempersilahkan kepada Ahmed Pasha Sebagai baygan untuk menjelaskan hal lainnya kepada mereka Dan kemudian Sang Sultan bergegas pergi meninggalkan mereka Di lain sisi terlihat Zalman sudah dibawa oleh para jurid Dengan muka yang memar memasuk ke istana Ketika itu Ismail Pasha bersama dengan Maktel menyaksikannya Dan kemudian Ismail Pasha mengajak Maktel Untuk pergi dari tempat itu Sin kembali ke pertemuan Ketika itu Ahmed Pasha menyampaikan kepada mereka Bahwa saya tujuan dari perkumpulan itu adalah Untuk mengetahui dimana lokasi suku-suku Turki berada Dan kemudian mendata semuanya Hal itu bertujuan untuk mengamankan jalur kereta yang akan dibangun Stasiun-stasiun jalur kereta itu akan dibangun di desa-desa warga Turki Dan kemudian jalurnya akan melewati setiap desa Turki Jika hal ini terjadi Maka perekonomian negara akan menjadi lebih maju Dan juga kedaulatan negara akan semakin kuat Karena selain isu perekonomian Pembangunan jalur kereta ini juga menyangkut masalah keamanan negara Sementara itu terlihat Ismail Pasha bersama dengan Maktel Menginformasikan kepada teman-temannya Bahwa saya Zalman telah ditangkap Dan sekarang sudah berada di penjara istana Mendengar hal itu mereka pun sangat terkejut Bagaimana bisa seorang Zalman tertangkap oleh sang Sultan Dan kemudian saat ini dimasukkan ke dalam penjara Sabahatin Effendi mengatakan Kalau Zalman sekarang sudah tertangkap Itu berarti sebentar lagi para prajurit akan menyebar Dan kemudian memasuki seluruh ruangan Yang pernah dimasuki oleh Zalman Kalau sampai itu terjadi Maka kita semua akan terbongkar Mendengarnya Ismail Pasha pun berpendapat Bahwa saya sebelum prajurit itu pergi ke tempat-tempat Zalman Mereka harus mengambil tindak pencegahan Mereka harus membersihkan seluruh bukti-bukti Yang mengarahkan kepada mereka Agar tidak ada bukti yang menyalahkan mereka semua Setelah itu dengan takut Grun pun bertanya Apa yang harus dia lakukan Lalu Carlos Effendi pun mengatakan Bahwa saya dia harus pergi sesegera mungkin Dari Paita Menggunakan kapal pertama yang akan berangkat Di hari itu juga Sin berpindah ke istana Ketika itu Ahmed Pasha memberikan Sebuah dokumen kepada sang Sultan Dokumen itu tertulis tentang desa-desa suku Turki Yang ada Dan kemudian dimana tempat aman stasiun akan dibangun Semuanya tertulis di dalam dokumen itu Setelah mendengarnya Sultan Abdul Hamid Han pun sangat senang Karena akhirnya Sang Sultan bisa membuat rute jalur kereta yang diimpikannya Dan mulai sekarang Pembangunannya akan segera dimulai Setelah itu Sultan Abdul Hamid Han Memerintahkan kepada Ahmed Pasha Untuk menyergap setiap tempat Yang dimiliki oleh Gustav Effendi Sang Sultan menyangka Zalman tidak akan datang sendirian ke Paita Pasti ada orang-orang bersamanya Maka untuk itu perlu untuk menyergap rumahnya Dan kemudian mencari tahu Informasi yang diperlukan Sin berpindah Terlihat Halil Halid B Mengatakan kepada teman-temannya Bahwa saya sekarang ini Si Hangus pasti sangat marah Dengan apa yang telah mereka perbuat kepadanya Maka karena itu Halil Halid B mengingatkan Untuk tetap berhati-hati Karena pasti si Hangus akan membalaskan dendamnya Maka karena itu Semuanya harus berhati-hati Setelah itu Halil Halid B memerintahkan kepada Tata Soli dan juga Nadir B Untuk pergi ke pasar Menjaga keamanan mereka Dan memastikan para pedagang nyaman Dan tidak ada yang terzolimi Sementara itu Terlihat si Hangus sangat marah Dan kemudian membunuh Salah seorang anggotanya Lalu anggotanya yang lain pun datang Menenangkannya Sambil mengatakan Bahwa saya saat ini adalah waktu yang tepat Untuk menyerang kembali Halil Halid B Atas apa yang telah dia perbuat Mereka akan meminta pertanggung jawabannya Karena saat ini Halil Halid B Sudah melewati batas Setelah mendengar itu Dengan penuh amarah Si Hangus pun mengatakan Bahwa saya dia bersumpah Akan mengambil kembali uangnya Dan kemudian menghabisi Halil Halid B Bersama dengan teman-temannya Sin berpindah Terlihat Ismail Pasha Bersama dengan teman-temannya Sedang menghilangkan jejak mereka Di ruangan Zalman Tak lama setelah itu Datanglah seseorang Memberikan kabar Bahwasannya Ahmad Pasha Bersama dengan pasukan Sedang menuju ke tempat itu Dan mereka akan melakukan Pemeriksaan Setelah mendengarnya Ismail Pasha pun langsung Bergegas pergi dari tempat itu Dan kemudian Ahmad Pasha pendatang Tidak menemukan siapapun di sana Kemudian dia memerintahkan Kepada para-para jurid Untuk memeriksa setiap tempat Dan mengambil apa saja Yang dianggap perlu Sebagai barang bukti Setelah melakukan pemeriksaan Kemudian Ahmad Pasha Mendatangi Sultan Abdul Hamidhan Dan melaporkan Bahwasannya Gustaf memiliki Sekitar 800 peran jurid Yang dia bawa ke Paita Dan mereka semua tersebar Di segala lini Ada di kantor kantor kenegaraan Di kantor pos Di kantor polisi Dan lain-lain Akan tetapi Wahai Sultanku Ketika kami memeriksa Sebuah ruangan Yang dia tinggali Kami menemukan di sana Bahwa saya namanya adalah Zalman Dan dia banyak bertukar surat Dengan orang-orang kaya Yang ada di Eropa Tuan Rothschild Pemerintah Inggris Dan juga Rusia Setelah mendengar itu Sang Sultan memerintahkan Kepada Ahmad Pasha Untuk segera melakukan Penangkapan Kepada orang-orang Yang tertulis di sana Sin berpindah Sin berpindah ke markas Halil Halid B Ketika itu Sokutul Osman Bersama dengan Asaf Emre Sedang menyantap Makanan Dan tak lama setelahnya Anggota dari si Hangus Pundatang Dan kemudian berusaha Untuk menangkap mereka Atas perintah si Hangus Di waktu yang bersamaan Terlihat Nadir B Bersama dengan Tatar Solih Juga merasakan Hal yang sama Mereka ditangkap oleh Anggota si Hangus Dan kemudian Dibawa ke markas mereka Sin berpindah ke istana Ketika itu Sultan Abdul Hamid Han Yang memanggil Halil Halid B Pun mengatakan kepadanya Bahwasannya perlu Untuk menghadirkan Kenyamanan di Paita Dan setelah itu Selesai dikerjakan Oleh Halil Halid B Maka dia harus datang Menemui sang Sultan Karena ada sebuah misi Kembali yang akan Diberikan kepada Halil Halid B Dan hal ini Sangat penting Hanya orang-orang khusus Yang bisa melaksanakannya Sementara itu Anggota dari Halil Halid B Sudah sampai ke markas si Hangus Dan kemudian Mereka semua Dimasukkan ke sebuah Berangkas yang sangat besar Lalu dikunci dengan Empat kunci yang berbeda Di tangan orang-orang Yang berbeda Sehingga Halil Halid B Akan kehabisan waktu Untuk menyelamatkan Teman-temannya Karena kunci itu berpencar Maka setiap orang Tidak boleh memberikan kuncinya Kecuali Halil Halid B Memenuhi keinginan mereka Yaitu mengembalikan seluruh Kerugian Yang telah mereka rasakan Sin berpindah ke istana Ketika itu Sang Sultan sedang merumuskan Jalur kereta api Yang akan dibangun Bersama dengan Tahsin Pasha Sang Sultan menekankan Bahwasanya jalurnya Harus jauh dari laut Karena bagaimanapun juga Suatu saat nanti Negara Osmani Akan berperang dengan Inggris Maka jalur kereta ini Harus jauh dari jangkauan Angkatan Laut Inggris Sehingga ketika peperangan terjadi Inggris tidak akan mampu Untuk menghancurkan pertahanan kita Karena jalur keretanya Jauh dari jangkauan mereka Tak lama setelah itu Ahmed Pasha pun datang Lalu melaporkan kepada Sang Sultan Bahwasanya penangkapan telah dilakukan Sekitar 800 orang telah ditangkap Yang merupakan para pegawai Kantor negara Pelabuhan Kantor pos Kantor hutang publik Kantor polisi Dan lain-lain Setelah mendengar itu Sang Sultan pun curiga Bagaimana bisa Zalman memiliki jaringan Yang sangat luas Yang pasti ada yang membantui Dari dalam istana Kalau bukan seorang Pasha Pasti ada yang lainnya Karena tidak memiliki informasi Tentang itu Kemudian Sultan Abdul Hamidhan Memutuskan Untuk menanyakannya langsung Kepada Zalman Dan kemudian Sang Sultan bergegas Untuk pergi ke penjara Setelah sampai di penjara Kemudian Sultan Abdul Hamidhan Bertanya tentang identitasnya Lalu Zalman pun menceritakan Segalanya Bahwasanya dia adalah Seorang arsitek perang Yang telah dipilih Oleh para badan uang dunia Mengapa mereka menginginkan itu Tanya Sang Sultan Kemudian Zalman mengatakan Jelas mereka menginginkan Nyawahi Sultan yang mulia Karena hanya dengan perang Senjata-senjata yang mereka buat Akan laku di perdagangan Maka mereka memerlukan Peperangan itu Dan mereka memilihku Sebagai arsiteknya Agar perdagangan mereka Menjadi lebih lancar Setelah itu Zalman mengajak Sang Sultan untuk Tawar-menawar Agar dia dilepaskan Dari tempat itu Kemudian Hamidh Pasha pun mengatakan Jangan berharap lebih Waih Zalman Kita hanya akan Tawar-menawar Tentang apakah kau menginginkan Peti yang besar Atau yang kecil Untuk tempat terakhirmu Kemudian Sang Sultan Bertanya kepadanya Tentang siapa anggotanya Yang ada di istana Kemudian Zalman mengatakan Kalau dia tidak mau menjawabnya Sebelum dia diberitahu Waktu pada saat itu Zalman terus meminta Kepada Sang Sultan Agar diberitahu Jam berapa saat itu Lalu Hamidh Pasha pun memberitahu Bahwasannya sekarang ini Jam 4 lewat 30 Setelah mendengarnya Zalman pun langsung tersenyum Dan dia terlihat sangat optimis Lalu mengatakan kepada Sang Sultan Bahwasannya setelah ini Mereka akan tawar-menawar Dengan Sang Sultan Karena tidak ada pilihan lain Selain melepaskannya Di lain sisi Terlihat Maktel Sedang pergi ke ruangan telegraf Ketika itu Dia menjalankan rencana Dari Zalman 5 jam setelah ditangkap Kalau Zalman tidak kunjung Dibebaskan Maka Maktel pun menjalankan Rencananya Yaitu mengirimkan telegraf Atas nama istana Menggunakan kode khusus Isi telegrafnya adalah Perintah perang Dan setelah itu Maktel merusak telegrafnya Dan kemudian membakar kode rahasianya Setelah dikirimkan Markas prajurit pun menerima telegrafnya Lalu mereka menyadari Bahwasannya kode khusus itu Adalah perintah perang Dan mereka akan menyerang Pelabuhan Mircele di Perancis Dan dituliskan juga Kode pembatalannya adalah Mim, Kof, Tak, Lam Kalau tidak menggunakan telegraf itu Berarti perintahnya Tidak bisa dibatalkan Setelah itu Komandannya pun mengirimkan kabar Kepada pasukan yang ada Di laut Mediterania Mereka akan segera pergi Ke perairan Perancis Lalu melakukan penyerangan Berdasarkan perintah itu Setelah dikirimkan Komandan pasukan yang ada di kapal Pun menerima telegrafnya Lalu memahami bahwasannya Rute mereka sekarang Ke pelabuhan Mircele di Perancis Dan mereka akan bersiap-siap Untuk melakukan penyerangan Kemudian prajuritnya Membacakan kode pembatalannya Yaitu Mim, Kof, Tak, dan Lam Setelah mendengarnya Komandan pun mengatakan Kalau Perancis bisa saja Menyadap telegraf mereka Maka karena itu Jika ada telegraf yang datang Setelah ini Tanpa menyertakan kodenya Maka kita tidak akan Membaca telegraf itu Sin kembali ke penjara istana Ketika itu Sang Sultan mengatakan Kepada Zalman Walaupun kau mengatakan Bahwasannya seluruh kapal perang Datang menuju Paita Dan mereka mengancam Akan menghancurkan Paita Maka aku tidak akan Pernah melepaskanmu Mendengar hal itu Terlihat wajah Zalman Sangat optimis Dengan rencana yang ia buat Dan tidak terlihat Rasa takut sedikitpun Di matanya Tak lama setelah itu Datanglah Tahsin Pasha Dan meminta sedikit Waktu Sang Sultan Lalu dia menyampaikan Bahwasannya perintah perang Telah dikirimkan dari istana Hal itu dikonfirmasi Oleh para prajurit Yang ada di sana Dan mereka telah melakukan Pergerakan Di perabuhan Mersele Perancis Setelah mendengarnya Kemudian Sultan Abdul Hamidhan Memahami Bahwasannya ini adalah Permainan dari Zalman Untuk tawar-menawar Tentang pembebasannya Kemudian Sultan Abdul Hamidhan Memerintahkan kepada Tahsin Pasha Untuk segera pergi Ke ruangan kode Dan kemudian segera Mengirimkan telegraf Kode pembatalannya Setelah itu Sang Sultan kembali Masuk ke dalam penjara Lalu Zalman bertanya Kepada Sang Sultan Bagaimana wahai Sultan yang mulia Apakah kau suka dengan permainanku Sekarang kau tidak punya pilihan lain Mari kita tawar-menawar Setelah mendengarnya Sang Sultan pun mengatakan Kau pikir kami gampang Berputus asa Wai Zalman Tidak ada tawar-menawar Untukmu Maka sekarang Aku perintahkan kepada Muhai Ahmed Pasha Segera bawa pengkhianat ini Dan kemudian Lakukan tugasmu Setelah mendengar Perintah dari Sang Sultan Rasa percaya diri Zalman Pun seketika runtuh Dan kemudian Memohon kepada Sang Sultan Untuk tidak melakukan itu Namun Sang Sultan Pun mengatakan Kalau ini telah berakhir Dan kemudian Memerintahkan kepada Ahmed Pasha Untuk membawanya Dari istana Setelah memeriksa Ruang kode telegraf Kemudian Tahsin Pasha Melaporkannya kepada Sang Sultan Bahwasannya Orang yang mengirimkan telegraf Sebelumnya Telah merusak Mesin telegrafnya Dan kemudian Dia membakar buku kode Rahasianya Sehingga saat ini Kita tidak mengetahui Apa kode pembatalannya Wahai Sultanku Bukankah lebih baik Kita tawar-menawar Dengan Zalman Kalau tidak Negara kita Akan terseret Kedalam perang Sang Sultan mengatakan Wahai Pasha Bukankah sudah cukup Ketika kita sudah Mengalahkan musuh-musuh kita Mereka pun datang Sambil menangis Dan kemudian Meminta belas kasih dari kita Maka hari ini Wahai Pasha Kita tidak akan Melakukan hal itu Kita akan membalaskan Orang yang telah menghina kita Membodohi kita Dan juga Menghianati negara kita Di lain sisi Terlihat Halil Halid B Yang sudah mengetahui Bahwa seluruh anggotanya Telah diculik oleh si Hangus Kemudian Dia pun datang Mencari si Hangus Akan tetapi Tidak menemukan Seorang pun Di tempat itu Mendengar suara Halil Halid B Kemudian Sokutul Osman pun Berteriak Dengan begitu Halil Halid B Pun mengetahui Bahwa seluruh anggotanya Ada di bunker itu Kemudian Dia pun berusaha Untuk membuka pintunya Namun Tidak bisa terbuka Karena pintu itu Ditutup dengan Empat kunci Mengetahui keadaan Anggotanya Halil Halid B Pun sempat panik Dan kemudian Mencari cara Untuk membukanya Namun Tak kunjung berhasil Tak lama setelah itu Asaf Emir pun mengatakan Kalau mereka tidak Segera keluar dari tempat itu Maka mereka akan Segera mati Karena kehabisan udara Setelah mendengarnya Halil Halid B Pun mengatakan kepada mereka Untuk bersabar Dan bertahan sebentar Karena dia akan berusaha Sekeras mungkin Untuk mengeluarkan mereka Dari tempat itu Di lain sisi Terlihat Ahmed Pasha Membawa Zalman Ke sebuah hutan Ketika itu Zalman masih saja Memohon kepada Ahmed Pasha Untuk melepaskannya Dengan balasan Dia akan memberitahu Kode pembatalan perangnya Akan tetapi Ahmed Pasha Yang sangat setia Kepada Sang Sultan Tidak menghiraukannya Dan kemudian Ahmed Pasha Memerintahkan kepada Zalman Untuk menggali lubang Kuburannya sendiri Di tempat itu Di istana Maktil telah mendengar Bahwa Zalman Telah dibawa ke hukumannya Bersama dengan Ahmed Pasha Kemudian dia mulai beraksi Untuk menjalankan Rencana kedua Dari Zalman Yaitu Jika Zalman mati Maka seluruh penduduk istana Pun akan mati Maktil pun mengatakan Kepada Ismail Pasha Bahwa Zalman Dia telah mengisi ruang Bawah tanah istana Dengan bom Dia hanya perlu Menyulut sumbunya Untuk menghancurkan istana Bersama dengan apa Yang ada di dalamnya Karena kita telah mendengar Bahwa saya Tuan Zalman Akan dibunuh Maka sekarang ini Aku akan menjalankan Rencana kedua itu Dan aku akan Menghidupkan bomnya Untuk menghancurkan istana Sin berpindah Sin berpindah Terlihat Halil Halid B Mendatangi si Hangus Dengan membawa sebuah palu Lalu dia meminta kepada si Hangus Untuk memberikan kuncinya Namun si Hangus mengatakan Kalau kunci yang dimilikinya Tidak berguna Karena masih ada Tiga orang lagi Yang memegang kunci lainnya Dan kunci-kunci itu Harus didapatkan Untuk membuka pintunya Halil Halid B Pun mengatakan Bahwa saya Dia akan memberikan Apa yang mereka inginkan Asalkan mereka Membukakan pintu itu Untuk menyelamatkan Teman-temannya Mendengar hal itu Dengan percaya dirinya Si Hangus pun menuliskan Jumlah uang yang harus Dibayar oleh Halil Halid B Setiap Halil Halid B Memberikan uangnya Kepada salah seorang Dari mereka Maka dia akan mendapatkan Kunci yang dia inginkan Dari setiap orang Yang dia bayar hutangnya Setelah mendengar itu Halil Halid B Pun mengatakan Kalau dia akan datang kembali Untuk memberikan Apa yang mereka inginkan Dan kemudian Ia pun bergegas Meninggalkan tempat itu Setelah dari tempat si Hangus Kemudian Halil Halid B Langsung mendatangi Orang pertama Yang memegang kunci Yaitu Namik Tanpa basa basi Halil Halid B Langsung memukul lututnya Dengan palu Dan kemudian Mengatakan kepadanya Jika dia tidak memberikan Kuncinya Maka kepalanya Akan menjadi bagian kedua Yang akan dipukul Oleh Halil Halid B Setelah merasa terancam Kemudian Namik Pun memberikan kuncinya Lalu mengatakan Keberadaan dari Dua teman lainnya Yang memegang kunci itu Yaitu Gafur Dan juga Yanyali Setelah itu Halil Halid B Mengatakan kepadanya Jika tidak terjadi Apa-apa kepada Anak buahnya Maka Namik pun Akan tetap hidup Akan tetapi Jika sesuatu terjadi Kepada mereka Tidak ada harapan baginya Untuk hidup di dunia ini Setelah itu Halil Halid B Pun langsung bergegas Pergi menemui Dua orang lainnya Bersama dengan Namik Sementara itu Terlihat Maktel Sudah berada di ruangan Bawah tanah istana Dan terlihat Bom terpasang Di setiap dinding Yang ada di sana Lalu dia pun mengatakan Dia pun akan Menghancurkan istana ini Bersama dengan orang-orangnya Di lain sisi Ahmet Pasha mendatangi Sultan Abdul Hamidhan Lalu menginformasikan Bahwa saya rencana mereka Tentang Zalman Telah dilaksanakan Ternyata Ahmet Pasha Belum membunuh Zalman Namun sebelumnya Sang Sultan meminta kepadanya Untuk membuat Seolah-olah Zalman Telah terbunuh Sehingga bisa melihat Pergerakan yang akan dilakukan Orang-orang Zalman Yang masih tersisa Karena anggota dari Zalman Masih ada Yang dibuktikan Dengan terkirimnya Perintah perang dari istana Dan hal itu terjadi Ketika Zalman Sudah ditangkap di istana Setelah mendengarnya Ahmet Pasha pun bertanya Bagaimana cara kita Menghentikan perang ini Wahi Sultanku Lalu Sang Sultan pun mengatakan Wahi Pasha Satu-satunya Yang bisa kita lakukan adalah Mencari anak buah Zalman Yang telah mengirimkan telegrafnya Karena hanya dia yang mengetahui Kode pembatalannya Setelah itu Sang Sultan mengadakan pertemuan Dengan seluruh Pasha Perkumpulan itu dimaksudkan oleh Sang Sultan Untuk memulai rencana Agar mengetahui Siapa orang Zalman Yang masih berkeliaran Ketika itu Sultan Abdul Hamidhan Mengatakan kepada para Pasha Bahwasanya rute jalur keretanya Telah selesai Dan kemudian Sang Sultan memberikan Kepada Mahmud Pasha Agar dikerjakan rincian-rinciannya Seperti Berapa panjang jalur keretanya Berapa jembatan Terowongan Dan stasiun Yang dibutuhkan Dalam pembangunan itu Semua detail itu Akan diberikan kepada Jerman Dan juga Inggris Agar mereka bisa menaksir Berapa biaya yang diperlukan Akan tetapi Rute pastinya Akan tetap dirahasiakan Sang Sultan mengatakan itu Di depan para Pasha Agar siapapun yang mengincar peta itu Akan mendatangi Mahmud Pasha Namun saat ini Sang Sultan memiliki rencana lain Yaitu Ketika Mahmud Pasha Nantinya pulang ke rumah Maka dia akan dijegat oleh Sekelompok orang Dan kemudian Mengambil petanya Setelah mendengar itu Orang yang mengincar petanya Akan mendatangi Para perampok itu Dan kemudian Mata-mata akan disediakan di sana Siapapun yang mendatangi Untuk mendapatkan petanya Maka dia adalah Anggota dari Zalman Yang masih berkeliaran Sampai saat ini Di lain sisi Terlihat Halil Halid B Yang sudah dikuasai Dengan amarahnya Kemudian mendatangi Gafur Setelah menghabisi Seluruh penjaganya Kemudian Halil Halid B Meminta kunci yang ada bersamanya Setelah memberikannya Gafur pun memohon maaf Kepada Halil Halid B Dan meminta Agar tidak dibunuh Akan tetapi Halil Halid B Yang sudah merasa Sangat geram dengan mereka Kemudian menghabisi Gafur dengan satu pukulan saja Sementara itu Terlihat Karasu Effendi Sebahatan Effendi Ismail Pasha Bersama dengan Maktel Sedang berkumpul Ketika itu Mereka membahas Tentang bagaimana Cara mendapatkan Ruta jalur keretanya Maka Karasu Effendi Pun langsung Memerintahkan kepada Maktel Untuk segera bergerak Merebut petanya Bagaimanapun caranya Sin berpindah ke istana Ketika itu Sang Sultan masuk Ke ruang telegraf Lalu bertanya kepada Ahmed Pasha Tentang bagaimana situasinya Kemudian Ahmed Pasha Pun mengatakan Kalau sekarang ini Mereka masih berusaha Akan tetapi Kapal itu tidak bisa dihubungi Tanpa menggunakan Kode pembatalan Yang telah dikirimkan Kesana Sultan Abdul Hamidhan Mengatakan Satu-satunya cara Untuk mengetahui kodenya Adalah dengan mencari tahu Siapa yang mengirimkan telegrafnya Maka sekarang Kita akan menunggu hasil Dari rencana yang sedang dijalani Mahmud Pasha Di lain sisi terlihat Mahmud Pasha Yang ingin pulang ke rumahnya Di tengah jalan Ada sekelompok orang Yang datang Dan kemudian Merebut peta itu Dari Mahmud Pasha Setelah mereka pergi Kemudian Mahmud Pasha Memerintahkan kepada Kusir realmennya Untuk pergi ke istana Dan kemudian Mengabari seluruh Pasha Bahwa sayang Mahmud Pasha Telah dirampok Dan petanya Telah diambil oleh Para perampok itu Di lain sisi Terlihat Halil Halid B Datang ke sebuah gereja Ketika itu Halil Halid B Mendatangi Yan Yali Dan meminta kuncinya Kepadanya Akan tetapi Yan Yali Tidak mau memberikannya Setelah mengetahui Hal tersebut Kemudian Halil Halid B Langsung memukul lututnya Menggunakan palu Teriakan Yan Yali Langsung membuat Orang-orang yang ada Di gereja pun keluar Setelah mendapatkan kuncinya Kemudian Halil Halid B Membawanya keluar dari gereja Dan membunuhnya Dengan satu pukulan saja Sin berpindah ke istana Ketika itu Sultan Abdul Hamid Han Kembali menemui Ahmed Pasha Dan menanyai perkembangannya Kemudian Ahmed Pasha Mengatakan Bahwa keadaannya Masih sama Mereka tidak bisa Menghubungi kapal itu Akan tetapi diketahui Bahwa lokasi mereka Saat ini ada di Lautan Mediterania Dan dalam waktu dua jam Mereka akan sampai Ke perairan Perancis Itu artinya Serangan akan terjadi Dalam dua jam ke depan Setelah mendengarnya Sang Sultan pun mengatakan Wahai Pasha Ini perintahku Beritahu Riza Pasha Untuk menyiapkan Para para jurut kita Mereka akan membuat Formasi perang Sepertinya perperangan ini Tidak bisa terhindarkan lagi Maka kita harus bersiap-siap Setelah mendengar itu Tahsin Pasha pun mengatakan Wahai Sultan ku Jika hal ini didengar oleh Negara-negara lainnya Maka ini pun dianggap Pemicu perang Dan negara-negara lain pun Pasti akan bersiap-siap Karena mereka menganggap Kita sedang menantang Sang Sultan pun mengatakan Tidak ada pilihan lain Wahai Pasha Maka jika peperangan Tidak bisa dihindarkan lagi Kita harus bersiap-siap Di lain sisi Terlihat para Pasha Sedang mengunjungi Mahmud Pasha Ketika itu Mahmud Pasha Menceritakan kepada mereka Tentang dimana Lokasinya dirampok Dan kemudian Ciri-ciri orang yang merampok Setelah mendengarnya Kemudian Maktir pun langsung Meminta izin Untuk pergi dari tempat itu Dengan alasan Ada pekerjaan yang harus Dia selesaikan Dan setelah itu Diikuti oleh para Pasha lainnya Akan tetapi sebelum pergi Ismail Pasha Sempat berbicara dengan Frida Lalu Frida mengatakan Bahwa saya Mahmud Pasha Sedang berbohong Pasti ini adalah Sebuah jebakan Yang telah disiapkan Alasan dari Frida Mengatakan itu adalah Pernyataan dari Mahmud Pasha Yang menyatakan Kalau dia telah dirampok Dan dia dirampok Di jalan sebelum dermaga Akan tetapi Tidak ada sedikit pun lumpur Di bajunya Maupun sepatunya Itu menunjukkan Bahwa saya Dia tidak bertarung Dengan mereka Melainkan menyerahkan Dokumen itu Secara sukarela Setelah mendengarnya Ismail Pasha pun mengatakan Kali ini Maktir akan Memakan jebakan Dari Sultan Abdul Hamid Han Sementara itu Halil Halid B Yang sudah mendapatkan Tiga kunci lainnya Kemudian mendatangi Si Hangus Setelah menghabisi Seluruh anggotanya Pada saat itu Halil Halid B Mengancamnya Dengan palo yang ia pegang Melihat kemampuan Dari Halil Halid B Yang mendapatkan Kunci itu Dalam waktu singkat Membuat si Hangus Pun jatuh mental Lalu kemudian Mengatakan Kalau kuncinya Berada di gudang Setelah sampai di gudang Kemudian si Hangus Menurutkan kuncinya Kepadanya Karena tidak memiliki tali Halil Halid B Langsung memukul Kedua lutut dari si Hangus Agar dia tidak bisa Kabur Dari tempat itu Juntur ses verin Juntur Tatar Juntur Setelah mengeluarkan Seluruh anggotanya Kemudian Halil Halid B Memasukkan si Hangus Kedalam Permohonan maaf Dan tangisan si Hangus Pun tidak bisa Mempengaruhi Halil Halid B Hingga akhirnya Dia menyerem si Hangus Dengan minyak Dan kemudian Membakarnya Di tempat itu Sin berpindah ke istana Ketika itu Salah seorang Mata-mata Menyampaikan kepada Sultan Abdul Hamid Han Bahasa dia telah melihat Kalau selimpasa Mengambil petanya Dan kemudian Berusaha memilikinya Setelah mendengar itu Sultan Abdul Hamid Han Pun mengatakan Kepada Tahsin Pasha Jika selimpasa Membawakan petanya Kepada kita Berarti dia bukan Pengkhianat Akan tetapi Jika sebaliknya Maka kita akan Mengambil tindak Pencegahan Seluruh prajurit Di istana Akan memata-matainya Dan kemudian Kita akan memberitahu Kepadanya Bahasa Zalman Telah tewas Sementara itu Terlihat Ismail Pasha Sedang mengemasi barangnya Karena dia menyadari Kegilaan dari selimpasa Ketika dia mengetahui Bahasa Zalman Telah dibunuh Maka istana Akan dihancurkannya Bersama dengan Orang yang ada Di dalamnya Sementara itu Ahmid Pasha Menginformasikan Kepada sang Sultan Bahasanya Setelah beberapa kali Percobaan Mereka tidak bisa Memecahkan kodenya Dan perkiraan Ahmid Pasha Sekarang ini Pasti kapal itu Sudah sampai Di perairan Perancis Maka kita hanya Memiliki waktu Satu jam lagi Wahai Sultanku Sebelum penyerangan itu Benar-benar terjadi Sin berpindah Ke kapal perang Osmani Ketika itu Filipp Pasha Diberikan informasi Bahasanya saat ini Mereka memasuki Perairan Perancis Kemudian Filipp Pasha pun Memerintahkan Kepada para perajuritnya Untuk mematikan Lampu kapalnya Mereka akan masuk Tanpa terlihat Akan tetapi Siapapun yang mendekat Mereka tidak boleh Ragu Untuk menembakkan Meriamnya Di koridor istana Terlihat para Pasha Sedang berbincang-bincang Tak lama setelahnya Selim Pasha pun datang Melihatnya Tahsin Pasha pun Langsung bergegas Menemui sang Sultan Dan kemudian Ketika itu Selim Pasha pun mendengar Bahwasanya Zalman Telah dihukum Dengan hukuman mati Setelah mendengarnya Selim Pasha pun Langsung bergegas Dia berniat Untuk pergi ke ruangan Bawah istana Dan kemudian Melaksanakan Perintah kedua Sementara itu Tahsin Pasha Mendatangi Sultan Abdul Hamidhan Lalu menginformasikan Kepadanya Bahwasanya Sebelumnya Selim Pasha Datang ke istana Akan tetapi Dia langsung kembali Setelah mendengar kabar Bahwasanya Zalman Telah meninggal dunia Setelah mendengar itu Sultan Abdul Hamidhan Pernyata pun bertanya Kepada Ahmad Pasha Bagaimana situasi Para jurid Lalu Ahmad Pasha Mengatakan Bahwasanya Para jurid telah Ditempatkan Dimana-mana Untuk mematamatai Selim Pasha Dan mencari tahu Apa yang dia perbuat Setelah itu Sultan Abdul Hamidhan Pun bergegas Untuk mendatangi Selim Pasha Dan mencari tahu Apa yang akan dia lakukan Terima kasih telah mencari tahu Setelah sampai di ruangan bawah tanah Sultan Abdul Hamidhan Pun sangat terkejut Melihat di setiap dinding Banyak bom yang ditempel Dan kemudian Setelah sampai di ruangan utamanya Sultan Abdul Hamidhan Melihat Selim Pasha Sudah bersiap-siap Untuk membakar Sumbu peledaknya Ketika itu Sultan Abdul Hamidhan Berusaha Untuk menghentikannya Akan tetapi Maktel mengatakan Kalau dia bukanlah Selim Pasha Selim Pasha telah mati Dan namanya adalah Maktel Perintah yang diberikan Kepadanya hanya Untuk menghancurkan istana Dan dia mengungkapkan Kalau Sultan Abdul Hamidhan Adalah musuhnya Yang sekarang ini Dia memenuhi Perintah tuannya Karena tidak menghiraukan Perkataan dari Sultan Abdul Hamidhan Dengan sebutan Selim Pasha Sang Sultan pun langsung Memanggil namanya Dengan sebutan Maktel Setelah mendengar itu Dia pun langsung terdiam Dan kemudian Sang Sultan bertanya Kepadanya Apakah kau yang mengirimkan Perintah peperangan itu Lalu Maktel pun mengakuinya Setelah mendengar Pengakuannya Sang Sultan pun memahami Bahwasanya kau di pembatalannya Adalah Mim Kofta dan Lam Yang kalau dibaca Sesara keseluruhan adalah Maktel Setelah itu Sang Sultan langsung Memerintahkan kepada Tahsin Pasha Untuk segera pergi Ke ruangan telegraf Dan memberikan perintahnya Kepada para prajurin Setelah Tahsin Pasha pergi Kemudian Sang Sultan Masih berusaha Untuk menghentikan Maktel Sang Sultan menceritakan Tentang anak yang dibunuh Akan tetapi Hal itu tidak membuat Maktel berubah Dan dia malah Membakar sumbunya Sehingga Amit Pasha pun bergerak Lalu menggagalkannya Sementara itu Feli Pasha mengatakan kepada seluruh prajuritnya Untuk bersiap-siap Karena satu menit lagi Penyerangan akan dilakukan Seluruhnya harus dipersiapkan dengan matang Kalau tidak Mereka akan kalah Tiba lah saatnya Tiba lah saatnya untuk penyerangan Dia pun memerintahkan kepada prajuritnya Untuk memulai penembakan Akan tetapi Sebelum prajurit itu Menginformasikan Kepada yang lainnya Dia meminta konfirmasi Terlebih dahulu Kepada Feli Pasha Ketika Feli Pasha Ingin mengkonfirmasinya Tiba-tiba telegraf pun datang Lalu dia pun mengetahui Bahasa emisinya telah dibatalkan Dan mereka Akan segera kembali Sin kembali ke istana Terlihat Tahsin Pasha Datang menginformasikan Kepada sang Sultan Bahasanya perintah yang telah ditarik Dan kapalnya telah kembali Setelah mendengarnya Sultan Abdul Hamidhan pun langsung mengatakan Alhamdulillah Wai Pasha Kita telah berhasil mencabut Akar para pengkhianat Dan kemudian Mencegah peperangan Setelah itu Sultan Abdul Hamidhan pun langsung mengatakan La galiba illallah Tidak ada kemenangan Selain dari Allah Dan film pun selesai La galiba illallah Baiklah teman-teman sekalian Itulah tadi Episode ke-22 Dari season ke-4 Film Sultan Abdul Hamidhan Semoga senantiasa dapat Menambah Masa dan kecintaan kita Kepada Islam itu sendiri Mungkin ada beberapa pertanyaan Di benak kita Yang pertama Tugas apa yang akan diberikan oleh Sultan Abdul Hamidhan Kepada Halil Halid B Karena Halil Halid B Sudah menyelesaikan tugasnya Dan yang kedua Siapa orang yang akan Menggantikan Salman selanjutnya Untuk melawan Sultan Abdul Hamidhan Insya Allah Kita akan menemukan Jawabannya nanti Di episode 23 Dari season ke-4 Film Sultan Abdul Hamidhan Mungkin pelajaran Yang bisa kita ambil Dari episode ini adalah Bahwa segala sesuatu Harus didasari dengan Kesabaran Karena selagi kita Masih ikhtiar Meminta kepada Allah Kita harus yakin Bahwasannya Allah Akan menyampaikan Hajat kita Dan semuanya itu Membutuhkan waktu Maka kita Membutuhkan kesabaran Sampai segala yang Kita inginkan Dan kita butuhkan Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jika teman-teman suka Dengan video seperti ini Jangan lupa like Dan bagikan kepada Teman-teman kita yang lainnya Agar mereka mendapatkan Apa yang telah kita dapatkan Hari ini Tuliskan doa-doa terbaik Kalian di kolom komentar Dan jangan lupa Tekan tombol subscribe Dan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi Dari channel yang baik ini Barakallahu fikum See you next time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih